Info banjir di Pasuruan, Jawa Timur hari ini, banjir besar melanda wilayah Pasuruan, Jawa Timur hari ini selasa 9 April tahun 2024. Banjir merendam ribuan pemukiman warga serta ruas jalan mulai dari ketinggian 50 cm hingga 170 cm. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi membenarkan peristiwa tersebut menjelaskan, banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi dan berlangsung selama berjam-jam. Terlebih hujan turun selama seharian, termasuk di wilayah hulu seperti Purwodadi, Pandaan, Puspo, Tosari, dan lainnya. Di atas hujan deras selama seharian, sedangkan air laut juga sedang dalam kondisi pasang, sehingga sungai-sungai meluap dan masuk ke rumah-rumah warga, katanya. Total ada lima kecamatan terdampak, yakni kecamatan Bangil, Kraton, Pojetrek, Rembang, dan kecamatan Gondangwetan. Terparah ada di Dusun Duyo, Desa Sukorejo, kecamatan Pojetrek, di mana banjir sedalam 170 cm alias hampir 2 meter. Sugeng mengimbau warga agar tetap waspada, sebab cuaca masih belum bersahabat. Apalagi di beberapa wilayah atas, hujan kembali turun saat ini. Tetap waspada, karena sesuai perakiraan BMKG, hujan masih terjadi hari ini, dan pagi tadi juga turun hujan. Semoga banjir tidak semakin meluas, katanya. Selain itu, jalan nasional ditambak Rejo, kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, lumpuh total akibat terendam banjir setinggi 50-60 cm yang melanda wilayah tersebut, selasa tanggal 9 April tahun 2024. Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota, AKP Agus Prayitno di Pasuruan Selasa mengatakan, sampai saat ini jalur pantura di Desa Tambak Rejo masih ditutup untuk semua kendaraan, sebab ketinggian air banjir masih belum memungkinkan untuk kendaraan bisa melintas dengan aman. Semua demi keselamatan pengguna jalan, karena genangannya cukup tinggi. Daripada banyak yang nekat menerobos, maka kami putuskan untuk menutup jalur kendaraan sampai air surut dan jalan bisa dilewati, kata Agus. Banjir mengepung jalur pantura, pantai utara, itu mulai depan Masjid Raya Kraton hingga Simpang Tiga Tambak Rejo, sehingga mengakibatkan kemacetan terutama dari arah Surabaya menuju kota Pasuruan. Tak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir hingga membuat kendaraannya mogok. Namun, kebanyakan mereka memilih putar balik melewati kecamatan Sukorejo ataupun Purwosari. Polisi pun akhirnya menutup akses jalan di sekitar TKP demi keselamatan pengguna jalan. Sebagai jalur alternatif, Satlantas Polres Pasuruan Kota mengarahkan semua kendaraan roda 4 untuk lewat jalan tol. Sedangkan, untuk roda 2 yang dari arah Surabaya diarahkan menuju kecamatan Rembang, dan yang dari timur diarahkan melalui Simpang Tiga Kraton ke selatan. Semua kendaraan roda 4 kami minta lewat tol, dan untuk motor bisa putar balik lewat Rembang yang dari barat, dan yang di timur lewat Simpang Tiga Kraton ke selatan, pungkasnya. Kondisi cuaca hari ini lor. Hari Selasa, tanggal 9 April 2024, sore ini masih hujan, yang berguduk. Hujannya tadi terus, sekarang sudah agak kecil, tapi masih belum berhenti, hujan terus dari tadi. Semoga jangan cepat teredak, jangan tidak terjadi banjir lagi, banjirnya semoga cepat surut. Sekian info dari saya, lor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!